Sementara itu, imbas jembatan robo ribuan warga di enam dusun terisolasi. Warga pun terpaksa uji nyali untuk melintasi aliran sungai. Untuk setidaknya delapan orang dewasa untuk menggotong sepeda motor ini melintasi sungai. Perjuangannya bahkan tidak cuma soal menyeberang. Warga menggotong sepeda motor melintasi bebatuan licin dan kerikil tajam. Tak hanya kendaraannya, warga juga terpaksa uji nyali untuk dapat melintasi berasnya arus sungai di desa Kunyi oleh Wali Mandar, Sulawesi Barat. Bergantung pada seutas tali agar jangan sampai hanyut terbawa arus. Sudah hari keempat, jembatan penghubung antar desa Amruk diterjang banjir. Ribuan warga di enam dusun kini terisolasi. Tidak dapat ke kota maupun desa tetangga dan belum ada penanganan pemerintah daerah. Edy Junaidi melaporkan dari Pole Wali Mandar, Sulawesi Barat.